Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin copot masker Ini momen istimewa Kami berada di apartemen Taman Melati Bersama CEO Media Guru Bapak Muhammad Isan Dan Siang ini Kami tim redaksi Media Guru Mendapatkan kabar baik Dari batik literasi Dan ini sudah saya kenakan Batik literasinya Kita tanya-tanya kepada beliau Tentang batik literasi ini Selamat siang Tentang batik literasi Apa Sebenarnya ide dari batik literasi Ya jadi Kebetulan kita akan ada Agenda tahunan Temu nasional Temu nasional Guru penulis Ya Bersama kita adakan bulan November Pas hari Nah selama ini itu Seragamnya selalu kaos Selalu kaos ya Oh iya Ya bagus sih Kompak gitu Cuman kan setelah acara itu Kaos itu jadi Ya cuman sekadar Dipakai pas acara itu Tepatnya Lalu kemudian kita berpikir Kenapa kita gak membuat Batik saja Sebagai produk nasional Tapi ini pasti bukan 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 Batik biasa Ini harus batik yang luar biasa Ya ya Jadi desain khusus Jadilah ide Batik literasi Media guru sempat membuat webinar Tentang batik literasi ini Ya Nah ada tim yang membuatnya Yaitu dosen dari Isi Isi ya Istitut Seni Rupa Indonesia Ya Itu sebenarnya Ini idenya isi Atau Bagaimana sebenarnya Pak? Ya idenya media guru Tapi kita ini Kalau mau membuat produk baru Mesti harus mencari pakarnya Nah dari pengamatan kami Ketemulah teman-teman dari Dosen isi Yang mereka memang Ahli mendesain batik Memang dunianya disitulah Ya 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 Tentang kita berkolaborasi Membuat Desain batik literasi Dan sekarang Jadi hasilnya seperti ini nih Ya ya Jadi ganteng maksimal begini Ya Kalau saya lihat dari Tampilannya ya Itu kan ada gambar pena Ada angka 365 Itu memang dari media guru ya Ya jadi ini sebenarnya Semua simbol-simbol Jadi gini Pada literasi ini kan adalah Identitas bagi para penggian literasi Nah permisi ya Jadi kalau misalnya ini ada Ini pena ini Ini pena Ya penulis itu pasti Dia banyak penulis Lalu kemudian ini buku Buku ini Ini adalah Setiap para penulis Penggian literasi Dia harus berkawan dengan buku Sebagai input Dan sebagai output Dia harus banyak membaca Tapi kemudian Ada tulisannya Jangan menutup buku juga Ya 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 Terus kemudian disini ada Bola-bola ini Bola ini Network ini Ini jejaring Oh jejaring Networking Jadi kan kita memang Apa itu Di media guru Para penulis ini Berjejaring Bersinergi para penggian literasi Sineritas ya Kolaborasi Kemudian disini ada Angka 365 365 Yang disini ya Kebalik Ya ini Ini kebalik 365 Sama yang disini Jadi 365 Nah ini Ini adalah simbol Sebenarnya inspirasi Dari tantangan Gurusana 365 Jadi kita ingin Mengajak Yang namanya penggian literasi Itu ya Setiap hari menulis Setahun penulis Nah kira-kira Ide nya seperti itu Oke Ini kan nanti Dipakai pada momentum Temu nasional Grup penulis Apakah sifatnya Wajib bagi teman-teman Yang ingin ikut NGB Ya ini Tidak ada Kewajiban Ini cuma Himbauan Karena begini Pertama kali Kita akan Gunakan Secara bersama-sama Itu pas Pementerian NGB Tapi ini kan Bate itu kan Digunakan Bisa dipakai Ngajar Bisa dipakai Adil formal Terutama nanti Adalah dipakai Pada saat mereka Menjadi narasumber Pelatihan Karena setelah ini Kita pengen Seluruh peserta TNGB itu Menjadi Penggiat literasi Indonesia Artinya Kalau dipakai Keseharian Dalam aktivitas Profesi Misalnya Ini tidak ada masalah ya Dipakai ngajar juga cocok Dipakai ngajar juga cocok Ini menjadi identitasnya penulis Di Indonesia Luar biasa mantep ini Teman-teman harus pesan ini Nah ada Ada mungkin Anggapan yang perlu diluruskan Pak Seyo Karena Tidak sedikit Teman-teman penulis Guru penulis Yang mau pesan di media guru Ini Ini mungkin Bisa disampaikan pula Ke teman-teman Yang tertarik Untuk memesan Batik literasi ini Jadi bukan media guru ini Teman-teman Ide-nya media guru Tapi pesannya Di mana Pak Seyo Pesannya sudah disediakan Portal untuk itu ya Jadi www.batikliterasi.com www.batikliterasi.com Nah teman-teman bisa Bisa searching di sana ya Ada banyak pilihan Di situ Termasuk juga Untuk perempuan itu Kalau tidak salah Bisa kain ya Pak Seyo Disediakan kain Untuk dijain sendiri Boleh 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 buat baju Seperti ini Sudah jadi Ada kemeja Lagi ada kemeja Perempuan juga ada Gamis Tapi Perempuan mungkin Ada yang lebih fleksibel Pakai kain Pakai kain Dan mereka Semua ada pilihan di sana Bataikliterasi.com Artinya Pakai kain jadi Sudah ada Dan mau pesan juga kain Juga ada ya Oke Berikutnya TNGP ini kan Nanti di helad Dua hari Bataikliterasi ini Dipakai hari Hari pertamanya Hari pertama Kita akan Hari pertama Di Jakarta Convention Center Dan insya Allah Nanti kemudian Juga di Kedopar Pusnas Jadi pada hari pertama Itu dua tempat Oh dua tempat ya Di Pusnas Dan di JCC nya Jakarta Convention Center Hari kedua Hari kedua Lagi kita pikirkan Ada beberapa usulan Napa kita pakai Baju daerah masing-masing Jadi Pakai an adat ya Jadi nanti Kedopar Pusnas Apalagi kita saling Bisa mengenal Budaya daerah Mungkin bisa pakai Daerah masing-masing Kemudian Karena TNGP Ini kan momen Yang ditunggu-tunggu Lantaran dua tahun Terakhir Kita selalu helad Dalam Daring ya Sedara daring Nah Tidak sedikit Teman-teman Yang datang Dari luar Jawa Nah dari sana Apakah mereka Ada yang bertanya Dipertengankah Enggak Diperbolehkan Enggak kami itu Menggunakan Seragam sendiri Saat berangkat Jadi Tidak masalah Tidak masalah Hari kedua terutama ya Kalau hari pertama Sebaiknya kita Kompakan Bater literasi Jangan lupa ya Dan Ini pasti Bocorannya dong Tentang Penghargaan Di momen TNGP Ini kan juga banyak Teman-teman yang Ingin tahu ya TNGP itu Ada Empat ya Intinya ya Pertama itu adalah Apresiasi Yang kedua adalah Selebrasi Yang ketiga itu adalah Kolaborasi Dan yang keempat adalah Rekreasi Jadi Apresiasi itu Penghargaan kepada Para penggiat literasi Berdedikasi pada Para pemenang lomba Menulis buku Lalu kemudian Selebrasi Kita ini Saki lagi Teman-teman lagi semangat Pengen menghasilkan Karya baru nih Ceritanya itu Peluncuran Itu sama Jadi nanti momentumnya Itu kita meluncurkan Buku bareng ya Buku bareng Yang lebih berbaru Lebih berbemutu Itu disama Di TNGP Itu ada Kelas baru Untuk menyambutnya Kelas menulis kreatif Buku bermutu Apakah Ada Dalam tanda petik Keringanan khusus Bagi teman-teman Memang ini Pengen buku Karena Memang lagi Pengen mendorong Untuk lomba Angkatan Angkatan Satu sudah berjalan ya Angkatan kedua Kan mulai besok Jadi hari ini Masih bisa Kalau daftar hari Sabtu hari Masih bisa ditubuh Sampai nanti malam Jam 18 Masih bisa Nah ini khusus Untuk para Penulis yang Bersemangat Menyiapkan buku baru Kami menyediakan Voucher khusus Senilai Rp 200.000 Rp 200.000 Wah Teman-teman Jadi Ini Tidak boleh dilewatkan Bagi teman-teman Guru penulis Maupun praktisi Yang ingin mengikuti ini Baik Di kelas menulis kreatif Buku berbentu Maupun TNGP Pasti seru Pak Seu Bocoran Itu selain guru Penghargaan Untuk Profesi Apalagi Selain guru Ada kepala sekolah Nanti ada penghargaan Untuk kepala sekolah Penggiat literasi Ada juga sekolahnya Wah sekolah juga ada ya Jadi beberapa sekolah Yang sudah Budaya literasi itu Berkembang cukup besar Nanti kita akan berikan penghargaan Di sana Untuk Dan juga para tokoh-tokoh Penggiat literasi Penggiat literasi juga Wah ini mantap Ini dan Kategori baru ini teman-teman Kita tanya lagi Kita Kita Buka Pak Seu Agar mau lebih speak up Eh Pak Seu Kalau misalnya Ada teman-teman Kepala madrasah Atau kepala sekolah Ingin lembaganya Bisa mengikuti lomba ini Kira-kira bocoran Syaratnya apa aja Agar mereka bisa lolos Ya Jadi kita akan ada Kategori baru lomba Itu ada lomba Menulis buku antologi Jadi kita kan Sudah punya banyak penulis nih Saya berharap mereka itu Mengajak orang lain Cuma kalau mengajak langsung Buku Kayaknya Mungkin berat ya Begit-bagi beberapa orang Itu berat Bisa juga dimulai Dengan antologi Bisa mengajak siswanya Menulis buku Sesama siswa Antologi siswa Atau bisa juga Mengajak sesama gurunya Antologi guru Atau dengan komunitasnya Bisa untuk komunitasnya Berarti tidak Terbatas pada lembaga pendidikan Sekolah atau madrasah Bebas Komunitas misalnya bisa MGMP Boleh MGMP boleh KKS silahkan Atau komunitas guru Berdasarkan kota Juga boleh Guru Surabaya Silahkan aja Dengan catatan Terbitan Terbitan media guru Ini adalah buku Tapi kita juga memberikan Diskon juga Jadi supaya Memang ini Dalam rakaman Masih ada diskonnya loh ini Antologi masih ada diskon Terakhir Antologi guru Atau siswa ini Harus terbitan baru Yang lama boleh diikut kan Semua yang antologi Itu adalah Terbitan mulai bulan September September 2022 ya Sampai Sampai Oktober 25 Oktober 25 Oktober 2022 Silahkan dicatat teman-teman Oke Saya kira Itu tadi Bincang-bincang singkat kita Dengan CEO Media Guru Bapak Muhammad Risan Mohon maaf Disini kan tempatnya Apa Fasilitas publik Jadi cukup Saya kira Terima kasih sekali lagi Teman-teman tetap sehat Tetap semangat Salam literasi Sampai jumpa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh